Komandan Kodim 1207 Pontianak, Kolonel Infantri Jajang Kuniawan SIPMM mengunjungi peternakan ayam potong milik warga yang ada di lokasi program TMMD ke-111 Dusun Maju Jaya, Desa Kuala Mandorbe, Kejamatan Kuala Mandorbe, Kabupaten Kubur Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Di tengah padatnya aktivitas pembangunan program TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak yang berlangsung di Dusun Maju Jaya, Desa Kuala Mandorbe, Kejamatan Kuala Mandorbe, Komandan Kodim 1207 Pontianak, Kolonel Infantri Jajang Kuniawan SIPMM mengunjungi peternak ayam di lokasi tersebut. Tujuan kunjungan ini adalah untuk melihat langsung kelihatan perekonomian di wilayah sasaran TMMD selain berkunjung dan DIM 1207 Pontianak yang juga sebagai dansat gas TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak juga berkomunikasi dengan pemilik peternakan. Bapak Adi, selaku pemilik usaha ayam potong, merasa senang dengan kunjungan yang ada. Pak Adi merasa terkontifasi dan penghormatan atas dukungan dan saran serta motivasi dari Komandan Kodim 1207 Pontianak. Bapak Adi menceritakan usahanya saat ini mengelola kurang lebih 500 ekot ayam dan dipasarkan di lingkungan sekitar. Dan DIM 1207 Pontianak menyerankan akan melakukan pemanfaatan BIOS 44 untuk meningkatkan produktivitas hasil peternakan menambah daya pertumbuhan ayam. Hati ini saya berada di kandang ayamnya Pak Adi, Pak ya. Ini yang memiliki kandang ayam, usaha ayam, ya memang Pak Adi ini memulai usaha ayam pototidak. Jadi secara pengetahuan apa saja yang dimiliki. Dia memberikan pakan, apadanya berdasarkan pengalaman. Sehingga ini yang dilaksanakan secara terus menerus. Usahanya lumayan, lumayan banyak, kurang lebih ada 500 Pak ya. Nah, insya Allah dengan sentuhan-sentuhan teknologi nanti akan kita berikan dengan ada, kita ada BIOS 44 juga untuk menambah daya pertumbuhannya juga dan teknik-teknik tersendiri sehingga akan bisa lebih optimal menambah perekonomian Pak Adi khususnya dan warga sekitar secara umum. Dan tentu saja, ini yang tidak kalah pentingnya adalah yang dibutuhkan warga sekitar, bukan hanya bagaimana membesarkan ayamnya, membesarkan ternaknya saja, tetapi bagaimana prosesnya setelah besar ini di pasar laku semua, begitu Pak ya. Nah, dan laku tidak kesulitan. Nah, ini cukup menjadi inspirasi bagi warga yang lainnya bahkan desa-desa yang lain untuk lebih giat dalam peternak sehingga bisa diterima di pasar karena kualitasnya secara ternaknya juga lebih unggul dan lebih bagus sehingga bisa bersaing dengan yang lain, begitu. Memungkas kunjungannya dan Dem 1207 berharap agar semua usaha yang ada di lokasi seran dapat tumbuh dengan baik demi meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Tusun Maju Jaya, Desa Kuala Mandor B, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kuburaya. Tim Liputan melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.